Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali dengan saya di Giripur Nama Channel Jadi hari ini saya akan mencoba men-setting kabel RG58 agar match di frekuensi yang saya inginkan jadi pada kasus ini saya akan coba buat kabel ini match di frekuensi 142,00MHz di sekitaran itu jadi saya akan menggunakan alat ukur MFC tipe 259B ini dia alatnya disini tertulis saya baru beli kabel RG58 merkin TANI KITANI buatan lokal Indonesia dengan harga 1 meternya itu Rp10.000, ini panjangnya 6 meter terlihat disini panjang 6 meter itu di impedansi 50 jadi patokannya ketika kita mencoba membuat match kabel adalah yang kita lihat bukan SWR-nya tapi ini X-nya ya impedansinya jadi kita di 50 dibuat 50 ya jadi kabel ini matte di 139 MHz nah untuk SWR-nya kita abaikan ya karena memang tidak ada beban antenna di depan kita hanya mengukur transmisi dari kabel jadi kalau kabel ini sudah matte di 50 Ohm impedansinya di prepensi yang kita akan ukur berarti asumsinya ketika kita beri beban maka kabel dianggap sudah loss 50 Ohm ya karena pada prinsinya SWR itu adalah perbandingan jalur transmisi kabel terhadap antenna biasanya diharapkan 1 berbanding 1 jadi kita coba hilangkan impedansinya kita buat sama dulu 50 Ohm memastikan bahwa kabel ini sudah berpimpensi 50 Ohm pada prekuensi kerja yang kita inginkan oke sedangkan di ujung kabel sana tidak ada beban ya saya coba bentangkan kita lihat sampai keluar ini nah nanti ujung ini akan kita potong-potong sedikit sedikit untuk kita paskan pada prekuensi yang kita inginkan kembali lagi ke alat ukur oke mari kita coba potong sedikit demi sedikit sampai prekuensi yang kita inginkan kita potong ke kurang lebih 2 cm kita lihat lagi ke alat ukur impedansinya sudah bergeser menjadi 42 Ohm kita geser 50 nah frekuensinya sudah naik dari 139 0 tadi ya sekarang menjadi 139 poin 50 kita potong lagi agak panjang mungkin ya impedansinya sudah bergeser menjadi 34 kita geser lagi ke 50 impedansi 50 nah sekarang frekuensinya sudah tune terhadap impedansi kabel jadi 140 40 65 MHz nanti kalau sudah mendekati frekuensi yang kita inginkan baru kita memotongnya kita kecilkan lagi tidak panjang seperti tadi ya karena tadi kan masih cukup jauh ya di bawah di 139 sekarang sudah masuk ke 140 0,65 mungkin saya kisaran di mana ya karena ada frekuensi kerjaannya itu agak di bawah ya mungkin di 100 lah 141 kita buat 141 dulu ya 14 154 142 biar ke atas atau ke bawah kita coba potong lagi sekarang kita lihat impedansi kembali berkurang menjadi 41 frekuensinya masih 140 kita putar nah sekarang sudah ada di 141 poin 18 ya kira-kira jurnanya disini kurang lebih kalau kita naikkan ya ada ada semacam apa ya rentang lah mungkin kalau masih di bawah 50 kurang 5 145 ataupun di atas 50 jadi 160 itu toransi yang coba kita berikan jadi kalau saya buat impedansi di 45 ohm berarti dia bekerja di 140 poin 9 ya kalau saya naikkan ke 60 pedansi 60 itu kira-kira di 141 koma 7 ya atau 142 lah jadi menurut saya ini sudah cukup saya coba pastikan disini jadi dengan cara memotong-motong tadi saya sudah menggeser impedansi dari kabel ini ideal bekerja di prevensi 141 poin 22 ya itulah cara kita men tuning kabel transmisi untuk dipergunakan ke antena baik itu antena mobil station maupun base station ya mudah ya dipergunakan Terima kasih.